Doa malam ke-21 Ramadhan Shahru Ramadhan Al-Ladhi Un-Zila Fihi Al-Qur'an Hudan L-Nas Wabayynaat Min Al-Huda Wal-Furqan Fa'azumta Hurmata Shahri Ramadhan Bima Angzalta Fihi Min Al-Qur'an Wachassastahu Bileylatil Qudri Wajajaltaha Khayran Min Alfi Shahr Allahumma Anta A'lamu Bihi Minni Wa'ahsa Li'adadihi Min Al-Khalqi Ajma'in Fa'as'aluka Bima'ahsa Bima'ahsa Bima'ahsa'alaka Bihi Mala'ikatukal Mugharrabun Wa'anbiya'uka Mugharrabun Mugharrabun Wa'ibadukal Wa'ibadukal Salihoon Antu Salliya'ala Muhammadin Wa'ali Muhammadin Wa'an 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 Tafukk'a Raqbati Min Al-Nari Wa'atudkhilani Al-Jannata Birahmatika Wa'an Tafadzula Aliyya Bi'afwika Wa'karamika Wa'atatakubbala Wa'atatakubbala Taqrubi Wa'atastajiba Dua'i Wa'atamunna Ala'ya Bil'amni Yawm Al-Khawfi Min Kul Hawlin A'adatahu Li'awm Al-Qiyama Ila'i Wa'a'udhu Bi'wajhika Al-Kariim Wa'atakubbala Bi'jalalika Al-A'zim A'iyyam Qudiya A'iyyamu Shahri Ramadana Wa'layalihi Wa'laka Qibali Tabi'atun awaiting awan'un An-e-ten-bun Tu'ahhi Duni Bihi Aw'khiyatun Duriidu An-ta-ghtashusha An-ta-ghtashuha 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 Minni Sampai jumpa di video selanjutnya. Al-Fatihah Al-Fatihah Ya Allah, sesungguhnya engkau telah berfirman di dalam kitabmu yang telah diturunkan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Al-Quran telah diturunkan di dalamnya sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelas jalan petunjuk dan pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Dengan demikian, engkau telah mengagumkan kesucian bulan Ramadan dengan Al-Quran yang telah kau turunkan di dalamnya. Dan engkau mengistimewakannya dengan malam Laylatul Qadar. Lalu kau jadikannya lebih baik dari seribu bulan. Ya Allah, hari-hari bulan Ramadan ini telah berlalu. Dan malam-malamnya telah terputus. Sedangkan aku, wahai sembahanku, telah berada dalam sebuah kondisi yang engkau lebih tahu daripadaku dan lebih mampu menghitung jumlahnya daripada seluruh makhluk. Maka, aku memohon kepadamu dengan suatu perantara yang dengannya telah memohon kepadamu, para malaikatmu yang telah didekatkan keharibaanmu, para nabimu yang telah diutus, dan para hambamu yang salih. Agar kau curahkan salawat atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, membebaskan diriku dari api neraka, memasukanku ke dalam surga dengan rahmatmu. Memberikan karunia padaku dengan maaf dan kemurahanmu, menerima taqorrabku, mengabulkan doaku, dan memberikan karunia keamanan kepadaku. Pada hari ketakutan terhadap kedahsyatan yang telah kau persiapkan untuk hari kiamat. Wahai sembahanku, aku berlindung kepadamu demi zatmu yang mulia dan kebesaranmu yang agung, supaya jangan sampai hari-hari bulan Ramadan dan malam-malamnya berlalu, sedangkan aku masih memiliki tanggungjawab kepadamu. Atau dosa yang dengannya engkau akan menyiksaku, atau kesalahan yang karenanya engkau akan membalasku dan engkau tidak akan mengampuninya. Tuhan ku, tuanku, 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 aku memohon kepadamu, wahai yang tiada Tuhan sejati selain engkau. Ketika tiada Tuhan sejati selain engkau, jika engkau ridho terhadapku pada bulan ini, maka tambahkanlah keridhoanmu kepadaku. Dan jika engkau tidak keridho kepadaku, maka dari sekarang ridholah kepadaku. Wahai yang lebih pengasih dari para pengasih, ya Allah, wahai yang maha esa, wahai tempat bergantung, wahai yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tak seorang pun yang sejajar dengannya. Lalu bacalah berulang-ulang Ya mulayinnal hadidi Lidawud a.s. Ya kashif al-durri Wal-kura bil-azami An ayyub a.s. 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 Wahai pelunak besi bagi dawud a.s. Wahai penyingkap kesengsaraan dan kegundahan bagi ayyub a.s. Wahai penyirna kesusahan Ya'qub a.s. Wahai pelapang kesedihan Yusuf a.s. Curahkanlah salawat atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau layak untuk mencurahkan salawat atas mereka semua. Perlakukanlah aku sesuai dengan yang layak bagimu dan jangan perlakukan aku sesuai yang layak bagiku. Di antara doa-doa 10 malam terakhir bulan Ramadhan adalah doa berikut ini yang telah dinukil dalam kitab Al-Kafi secara musnad dan di dalam kitab Al-Mugni'ah secara mursal. Doa ini dibaca pada malam pertama dari 10 malam terakhir bulan Ramadhan yaitu Doa malam 21 Ramadhan Ya' Mill 어떤 yang lain yang l thatif di Indonesia Ya' Mill dah sampai saya merupakan dalam kitab Al-MEkif Keribu orang lain yang l虐 Ya' Mill plutôt yang menyita ya biberlar Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Allah Ya Allah Ya Allah Laka al-asmau al-husna wal-amthal ul-ulya wal-kibriya wal-alak As-aalka an-tushalliyya ala Muhammad wa al-Muhammad Wa an-taj'al asmi fi hathihi leylati fi s-suadak Wa rohihi ma'a shuhadak Wa ihsani fi aliyyina wa isaati maghfuraan Wa an-tahabali yakiena tubashiru bihi qalbi Wa imana yudhibu shakka anni Wa turdiani bima qsemta li Wa atina fi idunya hhasanata Wa fi al-akhirati hhasanata Wa qinaa athab an-naril-hariq Wa arz'gni fiha zikraka wa shukraka Wa al-raghbata ilayyik Wa al-inabata Wa at-tawfiqa Lima waffaqta lahu Muhammadan Wa ala Muhammadin Alayhi wa alayhimussalam Wahai yang memasukkan malam ke dalam siang Yang memasukkan siang ke dalam malam Yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup Wahai pemberi rezeki Kepada yang dikehendaki tanpa perhitungan Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Allah Ya Allah Ya Allah Hanya bagimulah asma-asma yang baik Perumpamaan-perumpamaan yang tinggi Kebesaran dan segala karunia Aku mohon kepadamu Agar kau curahkan salawat atas Nabi Muhammad Dan keluarga Nabi Muhammad Menjadikan namaku pada malam ini Di antara orang-orang yang berbahagia Ruhku bersama para syahid Kebaikanku berada di surga illiyyin Dan kejelekanku terampuni Menganugerahkan padaku keyakinan Yang dengannya kau awasi kalbuku Dan keimanan yang dapat menyernakan keraguan dariku Dan merelakanku terhadap apa yang telah kau tuntunkan untukku Anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia Kebaikan di akhirat Lindungilah kami dari siksa neraka yang membakar Dan anugerahkanlah kepadaku Pada malam ini Pada malam ini untuk mengingatmu Bersyukur kepadamu Merindukanmu kembali kepadamu Kembali kepadamu Dan taufik Untuk menggapai apa yang telah digapai oleh Nabi Muhammad Dan keluarga Nabi Muhammad Dengan taufikmu Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih telah menonton